Pembalap Pertamina Mandali KS AG tim optimis tatap balapan Mototo Spanyol Hasil kualifikasi Mototo Portugal 2022 sudah diketahui Pembalap Flexbox HP 40 Aaron Kennett sukses mengembangkan pole position Sementara itu, dua pembalap Pertamina Mandali KS AG Racing tim yakni Bo Ben Sneijder dan Gabriel Ridrogo ada di luar 10 besar Mentas di sirkuit Algarve Portimao Portugal Sabtu 23 April 2022 malam Para pembalap beraksi dalam kondisi yang cukup terang Hal ini berbeda dari sesi-sesi sebelumnya yang berlangsung pada hari ini Karena sempat dikuyur hujan Dua pembalap Pertamina Mandali KS AG tim Bo Ben Sneijder dan Gabriel Ridrogo Meraih hasil positif pada balapan Mototo Portugal di sirkuit Portimao pada hari Minggu 24 April 2022 Bo Ben Sneijder pembalap Belanda berdarah Indonesia Sukses finish posisi delapan Sementara Gabriel Ridrogo berada di urutan ke-10 Hasil balapan ini membuat baik Bo Ben Sneijder Maupun Gabriel menetap optimis balapan seri berikutnya Mototo Spanyol di sirkuit Jerez akhir pekan ini Kami finish posisi delapan yang merupakan hasil positif Sekarang kami menetap Jerez dan coba bersaing di barisan depan Kata Bo Ben Sneijder Finish posisi delapan Mototo Portugal membuat Bo Ben Sneijder kini menempati posisi 12 kelas men pembalap Dia mengumpulkan 25 poin dengan hasil terbaik finish posisi tujuh balapan Mototo Amerika Serika Bahu Gabriel Ridrogo masih bermasalah Sementara itu, Gabriel Ridrogo meraih hasil terbaiknya di Mototo 2022 bersama Pertamina Mandali KS AG tim Dengan finish ke-10, ia membawa pulang 6 poin Rekam jejak di atas cukup positif mengingat bahwa pembalap asal Argentina ini belum 100% fit Saya senang dengan raihan finish sepuluh besar dan saya ingin ucapkan terima kasih kepada tim yang telah melakukan pekerjaan luar biasa Kata Ridrogo Sekarang, waktunya pulang dan melanjutkan proses pemulihan agar bisa datang ke Jerez dalam kondisi fisik terbaik Lanjutnya Untuk klasemen tim, Pertamina Mandali KS AG tim berada di posisi 9 dengan catatan 31 poin